Halo teman-teman, salam sihat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan kali ini saya bergeser dulu untuk membicarakan sebuah topik yang hangat khususnya bagi penggemar atau mereka yang sangat militan dengan Manchester Biru, Manchester City dimana sang kapten kesebelasan Ikei Gundogan akhirnya harus memilih berpisah dari Manchester Biru ini dan sangat disayangkan ketika Manchester City harus kehilangan sang kapten yang sudah sangat berjasa di dalam memberikan banyak trofi dalam 7 tahun terakhir ketika dia menjadi kloter pertama di era Pep Guardiola untuk datang dari Borussia Dortmund dan terus berada sampai saat ini sebelum dia akan memutuskan pergi meninggalkan Manchester City karena mungkin saja tidak cocok di dalam pembicaraan perpanjangan kontrak ke depan karena dari pihak manajemen City hanya menginginkan pertambahan 1 tahun untuk kontrak bagi Ikei Gundogan ini dengan opsi lain ditambah perpanjangan 1 tahun jadi kalaupun dia bisa ada bertahan di City dia hanya punya kesempatan 2 tahun itu pun kalau diperpanjang tapi opsi yang paling pertama adalah dia diperpanjang 1 tahun ini yang membuat Ikei gelisah dan memutuskan dia tidak ingin untuk kalau cuma 1 tahun walaupun ada opsi yang berbunyi ada bisa dipertimbangkan 1 tahun lagi dia menginginkan suatu kejelasan yang pasti dalam masa depan dia dan ingin langsung bisa 3 tahun ini yang tidak bisa diterima mungkin oleh manajemen City karena melihat faktor usia ya mungkin saja karena Ikei kan sudah 32 tahun kalau dia meminta dengan 3 tahun ini tidak diinginkan tidak disetujui oleh manajemen yang hanya 1 tahun nah pihak lain membuka kesempatan buat Ikei Gundogan untuk bisa berkarir lagi di luar Liga Premier Inggris salah satu diantaranya Barcelona yang sudah membuka harapan bahwa Barcelona ingin mendapatkan gelandang asal Jerman ini dengan durasi kontrak 3 tahun jadi kita akan tunggu walaupun memang ada klub-klub lain juga yang menginginkan seperti sebelumnya kan ada Milan, ada Arsenal, bahkan Bayern München juga ingin bersaing tapi Barcelona berada pada pole position untuk bisa mendapatkan Ikei Gundogan ini karena Barcelona ingin ada seorang sosok pemimpin di sana serta mungkin mereka kehilangan Sergio Busque yang mundur tapi mereka punya Ikei ini akan jauh lebih bagus bagi Barca dalam mengarungi pertandingan bukan saja di La Liga tapi juga di pentas Eropa di Liga Champions total berita terakhir bahwa manajemen City itu akan melepas 4 pemain di antara 4 pemain ini ya 3 pemain tidak begitu terkenal tapi yang paling sangat terkenal adalah Ikei Gundogan ini ya ada desus-desus lain lagi bahwa Kyle Walker mungkin ingin pergi Bernardo Silva juga akan ingin keluar di sana tapi itu belum pasti karena Kyle Walker diinginkan oleh Bayern München dan Bernardo Silva banyak klub yang ingin termasuk Barcelona termasuk Arsenal juga yang ingin dengan pemain yang satu ini bahkan PSG juga menginginkan Bernardo Silva tapi sayang ya kita ke topik Ikei Gundogan ini pemain yang pada musim ini bersama dengan City dia mencetak 8 gol di IPL ketika ikut punya Anil membawa City juara di IPL untuk yang kelima kali ketika dia bersama dengan Pep dan ini luar biasa 31 pertandingan, 8 gol, 4 asis pada musim ini jadi gelandang yang paling subur kalau bicara di Manchester City ya Ikei Gundogan bahkan dia lebih tinggi dari seorang Kevin De Bruyne walaupun De Bruyne kita tahu bersama dalam hal asis lebih bagus tentunya tetapi untuk urusan mencetak gol adalah Ikei Gundogan ini luar biasa kemudian bagaimana dia bisa pencapaian tertinggi dia itu pada dua musim yang lalu 2020-2021 ketika dia bisa mencetak 13 gol dan 2 asis paling tinggi di antara semua pemain City ketika itu seorang gelandang dan luar biasa memang kalau melihat penampilan Ikei Gundogan berada di barisan tengah Manchester City dan sangat disukai cara dia bermain bola oleh Pep makanya Pep selalu mempertahankan dia ya sejak ambil di musim pertama Pep datang di 2017 itu terus dia tidak bisa tergantikan terus bertahan sampai pada waktunya ketika treble winners tiba dan Ikei di usia 32 tahun dia ingin pergi karena opsi tadi yang perpanjangan yang tidak sesuai dengan permintaan dia 3 tahun dan hanya 1 tahun dan Pep juga ini merasa kehilangan sangat disayangkan Pep ingin dia bertahan bersama dengan Manchester City karena tenaga Ikei masih dibutuhkan oleh Pep ya kecuali dalam waktu ke depan ini ada perubahan-perubahan lain menahan Ikei dan masih diberi kesempatan Ikei berada di The City Sense itu yang menjadi harapan bagi Pep Guardiola sehingga dia tidak jadi pergi ke luar Manchester City tapi sepertinya memang sudah 99% tekat bulat dari Ikei Gundogan jika tidak dapat 3 tahun yang agak berat bagi manajemen City dia pasti keluar di Liga Champions ketika City membuat treble dia bermain 13 kali full tidak tergantikan dalam ini selalu menjadi pemain inti dan mencetak 1 gol untuk bisa membawa City menjadi juara jadi di IPL di Piala FA bahkan di Piala FA ya pasti teman-teman juga tahu ketika mereka mengalahkan MU atau menu di Wembley ini luar biasa dengan 2-0 dan 2 gol itu semua datang dari tembakan first time seorang Ikei Gundogan dan mereka bisa mengangkat trofi di Piala FA kita akan melihat jadwal yang tersusun bagi City sebenarnya sudah keluar untuk musimnya akan datang dia akan diawali juga dengan Community Shield City akan bermain di Community Shield itu berat tanggal 6 Agustus menghadapi Arsenal duel ini akan berlangsung di Stadion Wembley karena terakhir duel ini terjadi di Piala FA yang melibatkan City dan Arsenal itu 2014 ketika City kalah dengan 0-3 dari Arsenal Arsenal tercatat sebagai salah satu tim yang memeraih 16 trofi di Piala FA memang masih kalah dengan MU 21 trofi sementara City sejauh ini ada 6 trofi di Community Shield kalau bicara di Community Shield dan City ingin meraih hasil yang baik positif di Community Shield kalau menghadapi dengan Arsenal karena City kan juara IPL juara FA kenapa Arsenal yang masuk ditunjuk karena Arsenal menjadi runner-up sehingga FA menunjuk Arsenal runner-up di IPL untuk bertarung memperebutkan meraih Community Shield ini ajang sebelum Liga dimulai sebelum IPL dimulai pemanasan yang selalu menjadi tradisi di Inggris sebelum masuk ke Liga Primari Inggris setelah dari Community Shield yang memelibatkan antara City dan Arsenal ini City harus bersiap dalam pertandingan pembukaan karena di jadwal yang sudah keluar City itu akan bertarung pada tanggal 11 Agustus pertandingan pembuka ini melawan Burnley mereka harus ke Burnley untuk wartai tandang dan ini menjadi laga pertama sebelum mereka tentunya berhasrat mempertahankan gelar juara karena dalam 3 musim terakhir kan kita tahu bersama mereka selalu juara 2021 22 dan 23 saat ini mereka ini mengulangi lagi pasti di 2024 bersama dengan Pep Guardiola dan sayang sekali lagi ketika mereka berusaha mempertahankan itu mereka sudah tidak ada Ikae Gundogan ya gelandang salah satu gelandang terbaik yang pernah ada ya di Manchester City nah setelah lawan Burnley di partai pembukaan IPL City juga akan terlibat dalam duel di piala super piala super ini memperebutkan trofi antara juara champions UCL menghadapi juara Liga Eropa juara Liga Eropa itu adalah Sevilla kita tahu bersama ini wakil dari Spanyol yang nantinya akan bertarung dengan wakil Inggris City duel ini akan berlangsung saya pikir ya di Yunani ya di dekat Athens itu pada tanggal 17 Agustus pas bertempatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia itu akan berlangsung piala super Eropa dan pasti City ingin meraih itu bersama dengan Pep untuk mengalahkan Sevilla tapi ini tidak mudah Sevilla juga kita tahu sangat kuat karena di Liga Eropa di Amerika 7 kali bisa menjadi juara luar biasa nah itulah jadwal-jadwal yang sudah tersusun bagi City yang sangat padat di bulan Agustus diawali dengan Community Shield lawan Arsenal lawan Burnley bertanggal 11 kemudian 16 mereka harus bersiap di piala super Eropa nantinya mereka juga harus bersiap untuk memperbutkan peradunya antar klub tapi itu masih lama di bulan Desember nantinya dan Pep harus menyiapkan pasukannya squad terbaik mereka kalaupun mereka harus kehilangan Igae Gundogan mereka harus bisa mencari gelandang-gelandang yang bagus salah satu diantaranya Mateo Kovacic dari Chelsea yang akan berlabuh yang diinginkan oleh Pep untuk bisa mengisi posisi di lini tengah saya pikir ini suatu opsi yang untuk bisa mengantisipasi kepergian dari Igae Gundogan dan mereka punya Mateo Kovacic untuk bisa berada di sana untuk melapis karena masih ada Rodri masih ada John Stones tentunya dan ini menjadi kekuatan bagi Manchester City untuk mengarungi musim depan tapi apapun itu kita harus menaruh respect terhadap Igae Gundogan pemain yang luar biasa dalam 188 pertandingan dia mencetak 44 gol bersama dengan Manchester City di 7 7 musim dia bersama dengan City ini yang membuat Pep merasa ya kembali lagi sangat kehilangan dengan orang yang dia selalu hormati sebagai pemain di lapangan dia punya dedikasi yang tinggi loyalitas yang sangat bagus dengan Igae Gundogan tidak macam-macam orangnya dia selalu penurut dan itu yang membuat Pep menghargai dengan dengan ban kapten di Manchester City tidak mudah semua pemain bagus di Manchester City tapi dia memilih Igae Gundogan namun sekarang Pep harus berpisah dan bahkan dia harus kalau ke Barcelona ini mantan klub yang pernah ditangani Pep Guardiola yang memberikan treble juga bersama dengan Leo Messi di sana dan bisa saja ini akan sangat menarik kalau di UCL nantinya pada musimnya akan datang Barca dengan Igae Gundogan bisa ketemu dengan Manchester City yang ditangani oleh Pep Guardiola sampai disini yang saya Bung Ropan Ciao kemudian